Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Gacha Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Dan ya, saya kembali dan saya kembali Sekian lama saya tidak membuat video Dan akhirnya saya kembali Dan kali ini saya ingin menonton sebuah video disini 5 alasan kenapa Malaysia lebih makmur daripada Indonesia Dan saya yakin Indonesia lebih makmur daripada Malaysia Dan I see gitu loh Dan ya gak ngerti juga Tapi ini kan berbeda pendapat ya Maksudnya apa namanya Sudut pandangnya itu berbeda Jadi buat teman-teman yang dari Malaysia, dari Indonesia Sabar saja kita tonton dulu videonya Kalau memang benar gitu Ya gak apa-apa kita terima aja Berarti kita itu harus lebih baik lagi Tapi kalau salah Kita perbaiki dengan baik Dan seperti biasa Silahkan klik like dan subscribe terlebih dahulu Sebelum teman-teman ini menonton video saya lebih lanjut Terima kasih buat teman-teman yang ada di Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia dan lain sebagainya Ya selamat datang dan selamat datang di channel saya Oke Oke Yang baru ngeklik Oke subscribe dulu Oke Terima kasih langsung saja kita tonton videonya Oke It's Malaysia adalah salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia Betul Meskipun letaknya berdekatan Namun dua negara ini memiliki perbedaan yang terlihat dari sisi kemakmuran rakyatnya Oh Seikut ini tim Epic Fight telah merangkum beberapa alasan Malaysia lebih makmur dari Indonesia Oke Pada saja Simak video ini ya Oh iya Sebelum kita lanjut Subscribe Youtube dan like Facebook kita ya Ya Udah kamu gak ketinggalan kita menarik dari Epic Fight selanjutnya Alright Asik lagunya Sekolah gratis Wow Pendidikan adalah salah satu hal yang penting untuk mencetak SDM yang berkualitas Yups Untuk itu pemerintah Malaysia memiliki program sekolah gratis selama 11 tahun dari SD sampai SMA Wow Setiap pelajar diberi subsidi uang cash setiap bulannya Mulai dari 100 ringgit Malaysia untuk siswa SD sampai SMP Dan 200 ringgit Malaysia untuk SMA Atau sekitar 300 sampai 600 ribu rupiah per bulan untuk setiap orang Untuk membeli buku, alat tulis, tas, seragam, dan lain-lain Wow di Indonesia belum kayaknya ya But i don't know Tingkat korupsi yang rendah Diterapkannya hukuman yang berat bagi para koruptor di Malaysia Yaitu dengan hukuman 20 tahun penjara Cukup membuat pejabat di sana lebih taat hukum Hal itu terbukti dengan rendahnya korupsi di Malaysia Yups Menurut data dari heritage.org Menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Malaysia lebih rendah daripada Indonesia Selain itu menurut survei indeks persepsi korupsi Menunjukkan bahwa rakyat Malaysia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi Kepada pemerintahnya Berbeda jauh dengan Indonesia Ya kalau di Indonesia masih ya tau sendiri lah guys ya Faktor infrastruktur Infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu tingkat daya saing Perkembangan infrastruktur Malaysia bisa dibilang sangat pesat Hal ini bisa dilihat dari pembangunan jalan dan akses transportasi Malaysia memiliki jalan tau sepanjang 3.800 km di sepanjang semenanjungnya Dan memiliki beragam transportasi publik seperti bus, monorail, LRT, KTM Komuter, dan KLIA Express Sedangkan bus GOQL tidak dipungut biaya sehingga peminat bus ini sangat banyak Yapsai sih deh Keren banget guys Bener Jadi pengen kesana ya Harga sembako murah Pengendalian harga pangan di negara Malaysia memang lebih bagus untuk beberapa Nah ini Indonesia masih belum stabil Mereka mempunyai undang-undang tentang kawalan harga Dengan undang-undang tersebut Pemerintah Malaysia bisa intervensi langsung jika terjadi gejolot harga dan pasokan Kita perlu belajar nih Dalam nanti pemerintah Malaysia sangat ketat mengontrol harga bahan-bahan agar tetap stabil Oh good Keren Saya ajungkan dua jempol Dua jempol Tunjangan untuk masyarakat miskin Oh ya Saya lihat Di Malaysia atau keluarga berpendapatan kurang dari 3.000 ringgit Malaysia What? Atau sekitar 10 juta rupiah Adalah dianggap miskin dan harus mendapatkan bantuan BR1M Seperti rumah gratis, uang tunjangan, dan lain-lain Memang harus diakui pemerintah Malaysia memberi perhatian lebih kepada orang miskin Maksudnya Ya di Indonesia harus seperti itu ya Oke game over Dan ini Indonesia kayaknya harus belajar beberapa hal ya teman-teman kepada Malaysia Tentunya jangan menutup mata dan menutup hati kita Agar supaya kita itu bisa lebih maju seperti itu Dan Indonesia itu adalah negara yang besar Jadi kalau kita negara yang besar Jadi harusnya kita lebih maju Kita bisa menguasai dunia seperti itu Dan bisa dikatakan kalau Indonesia itu Rakyatnya juga SDMnya juga mumpuni Maka insya Allah akan menjadi yang terbaik nantinya Oke dan ya itu saja reaksi dari saya Semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata mohon maafkan Ya ini video bisa dikatakan pertama lah Ya karena apa ya Karena sudah lama tidak membuat video Oke terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Dan jangan lupa untuk happy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini